Halo semuanya Selamat datang kembali di channel ini Dan today Kita akan melihat Pasukan TH12 Yang sangat-sangat Overpower Komposisi pasukannya adalah sebagai berikut Dua Electrodragons Digunakan Untuk meng-cut base Untuk membuat funnel Kemudian pasukan utama Main Army Terdiri atas 4 PK Dan 10 Bowler Yang disupport oleh 4 Hillier Clan Castle Bantuan Menggunakan PK Ice Golem Dan Wall Wraker There is no Poison Spell Hanya Ice Amarah Rage Dan Kelawar Bats So Untuk membunuh Clan Castle Musuh Terutama Pasukan Udara Air Troops Sangat bergantung Relay on Air Cherqueen Selanjutnya Kita akan melihat Replay Bagaimana Pasukan tersebut digunakan Oleh Keisha Untuk menghancurkan Destroy Enemy Base Ini adalah base Yang pertama Dimana sebagian besar Defense Berada Di core Of the base Dan jika Pasukan utama Main Army Kita Bisa sampai di core Maka Bowler Bisa menjangkau Reach Defense Defense Di sekitarnya Keisha menyerang Base ini Dari arah Jam 2 Dengan pertama Meletakkan 2 Electro Dragons Untuk Menciptakan Panel Jalur serangan utama Selanjutnya Main Army Akan menghancurkan Core Of the base Dan terakhir Dia melepaskan Batspell Untuk menghancurkan Sisa defense Di bagian kiri Hingga ke bawah Dua Electro Dragons Diturunkan Untuk membuat Jalur serangan Funnel Kemudian Dikuti oleh Main Army Dan Wallraker Archer pin Selalu diletakkan Di belakang Piece Sangat penting Important To keep Archer pin Alive Archer pin Harus kita tidur Untuk Pisa mempunuh Pen Estal Misur Oke Rech Rage 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 terhasil membunuh Electron Dragon oke core base dihancurkan bad spell dilepas spell beku sengaja disimpan untuk wizard tower ataupun multi target inferno tetapi karena sudah hancur so 3 spell bisa dilihat serangan ini very strong dia membuang tadi 3 spell beku tanpa spell beku i spell sekalipun PK dan bowler adalah pasukan darat ground yang sangat strong selanjutnya kita akan melihat bagaimana Keisha menyerang town hall 13 dengan komposisi pasukan yang sama ini adalah base TH13 yang tidak terlalu kuat not so strong but sudah ada scared shot jadi 2 elektron dragon diturunkan untuk membuat funnel kemudian main air diturunkan dan toucher queen berada di belakang wow hacker agar kita hidup agar bisa membunuh flank castball musuh warden stability dihidupkan untuk menanti serangan eagle base kedua ini berbeda dengan base yang pertama disini defense nya spread terkebar dan tadi bull record sudah hancur sebelum tempat tembok tempat dari town hall sehingga pasukannya memutar tetapi terlihat disini bahwa PK dan bowler yang dibantu sangat kuat sehingga bisa terus maju kesya menunda pengeluaran dead spell sampai main army mendekati wizard tower dan dia menggunakan satu ice spell ke arah scale shot dan dia putuskan untuk menyimpan sisa ice spell mungkin karena dia melihat bahwa defense sudah hampir selesai sudah almost done jadi dia menyimpan satu ice spell tadi untuk scale shot dan yang terakhir nanti digunakan untuk town hall bowler dan PK sangat kuat yang penting bagaimana kita memilih memasuki sebok base enter base dari sisi yang banyak wizard tower kemudian bisa menjangkau clan castle agar bisa dibunuh aircher queen disini kesya menyalakan queen ability karena terdesak waktu dan akhirnya town hall bisa dihancurkan oke jika video ini bermanfaat mohon untuk bisa di like di share dan subscribe ke channel ini dan jika ada yang ingin disampaikan bisa ditulis di kolom komentar di bawah mohon dukungannya guys sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati